1, 2, 1, 2, 3 Lagi-lagi grup band kelas dunia Coldplay akhirnya sukses menggelar konser mereka secara meriah pada Jumat 7 April kemarin di negara Thailand. Setelah sebelumnya sukses menggelar konser di negara Singapura, banyak kalangan berpendapat bahwa konser di Bangkok kali ini jauh lebih megah dan ramai dibandingkan konser mereka di Singapura. Jutaan penonton yang diperkirakan datang dari belah negara di Asia ini memadati lokasi konser tersebut termasuk Indonesia. Fans Coldplay yang berasal dari tanah air rela pergi menuju Bangkok demi menyaksikan penggelaran konser musik band dunia tersebut. Konser yang digelar di Stadion Raja Mangala Nasional tersebut tampak berubah menjadi lautan manusia. Mulai dari tempat tribun hingga festival di depan panggung seolah tak ada ruang kosong. Karena telah dipadati oleh penonton. Tak hanya itu, beberapa masyarakat Indonesia yang datang ke Bangkok diketahui relatif sejak satu minggu sebelumnya hingga harus menginap di depan loket antrian. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Seperti terlihat pasangan Ariel Noah dan Sofia misalnya. Kedua selebriti ini ternyata diketahui terbang ke Bangkok demi menyaksikan Coldplay. Beberapa foto hingga video yang diunggah oleh Sofia di akun Instagramnya memperlihatkan keseruan mereka di tengah konser. Tak hanya itu, dalam video tersebut juga muncul Eva Celia yang tengah mesra bersama kekasihnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selain Ariel dan Sofia, selebriti lainnya yang tak ingin ketinggalan menyaksikan langsung band ini adalah Denny Cagur. Bersama sang istri dan putranya, Denny tampak sangat menikmati acara tersebut. Sebuah video yang dunggah Santi di akun Instagramnya memperlihatkan bagaimana keseruan mereka saat Coldplay menyanyikan lagu Paradise. Tak hanya itu saja, saat berada di Stadion Raja Mangala, Denny ternyata sempat bertemu para selebriti lain yang juga berada di Bangkok. Seperti Rizky Febian, pasangan Desta dan Natasha Rizky, hingga Duta Sheila on 7. Bagi Denny, berada di Bangkok tentu tak ingin dibuang percuma hanya untuk menyaksikan konser. Terlebih lagi, pria 39 tahun ini selalu kesulitan memiliki waktu liburan bersama keluarga karena padatnya jadwal kerja di ibu kota. Alhasil, keluarga Cagur ini pun sekaligus menikmati liburan dengan berkeliling kota Bangkok. Video lain yang dunggah Santi memperlihatkan mereka yang sangat bahagia saat menaiki kendaraan tradisional Thailand. Selebriti lainnya yang tak kalah penting dan heboh yang diketahui berada di Bangkok adalah house insert. Indra Herlambang bersama Venita Ari dan Ari Untung dan juga Ersa Mayori. Indra dan Venita tampaknya memang sudah merencanakan untuk pergi bersama ke Bangkok. Dalam akun Instagram, Venita pun terlihat berbagai foto dan video keseruan mereka saat menyaksikan konser tersebut. Terlebih lagi bagi Venita, konser pada 7 April kemarin tampaknya merupakan momen indah baginya. Iya, pasalnya dekun media sosial miliknya, wanita 30 tahun ini mengunggah sebuah video bersama suaminya Ari Untung yang sedang menyanyikan lagu Fix You dengan gaya romantis. Tak hanya itu, pada judul video yang dunggah, Venita pun menuliskan kata-kata ucapan terima kasih kepada Ari Untung. Nama-nama artis lainnya yang diketahui berada di Bangkok untuk menyaksikan penampilan Coldplay secara langsung adalah Marcella Zalianti, Tata Janeta, Indah Karalo, hingga Maya Estianti bersama putranya Al-Ghazali dan El Rumi. Namun yang menarik, Maya dikabarkan rela menggunakan pesawat jet pribadi untuk terbang ke Bangkok bersama anak-anaknya. Itulah beberapa ekspresi kegembiraan yang dirasakan oleh para selebriti tanah air saat menyaksikan band idolanya secara langsung. Iya, mereka rela terbang ke Bangkok hingga berdesak-desakan di antara jutaan orang lainnya demi melihat Coldplay secara langsung. Terima kasih telah menonton!